yo Halo balik lagi di channel Jafat izin di kesempatan pagi ini aku mau ngomongin koin hand yang seringkali berubah-berubah karena ada koin yang dipromo sama mereka jadi kesempatan kali ini ketika kita sudah balik lagi kedua atau tiga minggu yang lalu dari konten pertama aneh itu kelihatan koin mana yang bertahan selama ini Oke kita lihat dulu dari yang dipromo ini sudah berubah jauh banget antara yang serius sama yang enggak tuh kelihatan kayak guh ini koin kiri uh ini saya enggak akan buka dulu karena ini udah ketahuan dari gambar yang nganiat kemudian cashglow juga begitu nah FTS ini boleh dicek aku tadi udah ngeliat FTS dia ada dia udah ada di koin market cap atau mungkin sorry kalau aku salah bilang mungkin ada di koin Giko dan ini sudah ada di koin Giko kita bisa buktiin bareng kita buka koin Giko koinnya ini menurut aku ya lumayan bagus ya kita lihat FTS football star jadi dia sudah ada di peringkat 600 sayangnya harganya dia baru launching sekitar bulan ini bulan Mei ya bulan Mei launching harga tertinggi langsung setengah 21 sepeda dua hari langsung tinggi banget masukkan yang tersedia masih banyak dia buka 1 triliun masih tersedia 844 miliar lagi harganya udah bel kalah Siba Inu harganya udah gila-gilaan ini udah 0,4 kita tinggal tunggu jatuhnya aja kita mungkin bisa tahan-tahan dia ya nah balik lagi di pokokin mungkin football star bolehlah kita masukkan sebagai salah satu incaran kita karena dia nggak main-main kalau sudah ada di koin Giko dan peringkatnya turun tuh udah ada di turun di koin Giko tuh bagi aku udah udah suatu apa suatu prestasi besar ya karena jarang-jarang koin yang baru launching belum ada sebulan itu udah ada di koin marketer sore koin Giko dan koin market cap nah kita udah buka football star itu adalah koin community ya dari penggemar sepak bola atau fans bola dia bisa apa istilahnya bisa kayak connecting gitu jadi jadi lugu-lugu nya sih ini kayak pemenangnya ini sih ya apa amir miram pianik ini apa nih gua lupa udah lama nonton bola guys nah oke jadi mereka tuh udah niat banget untuk bikin FTS ini dan roadmapnya udah kelihatan mereka niat banget untuk kelihatan ya di bulan Juli mereka masuk ke masuk ke NFT marketplace kemudian masuk ke metik listing jadi metik itu kayak eh polikon metik itu udah kayak semacam hubnya gitu di tahun 2022 mereka udah bersiap sebagai sponsor dari champion jendik lihat banget loh asli niat banget untuk football star NFT Galaxy ini kayak ini ya kayak pertandingan ya jadi belum tentu juga terjadi di tahun ini juga di bulan ini belum jadi mereka udah 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 niat banget dan udah kelihatan di bulan Juni ini mereka udah ada dimana-mana gitu jadi kalau teman-teman mau save ini koin menurut aku sih ya worth it worth it aja kalau ada teman-teman ada dana yang banyak harganya kan gini jadi logikanya gini ya Shiba Inu itu harganya udah hancur-hancuran gitu meskipun dia main di apa main di udah main di Bainan main di mana-mana tapi untuk mencapai ini untuk mencapai to the moon to the moon to the moon to the moon ya dasar bule ya itu tuh berat banget bagi aku ya karena lawannya Siba Inu tuh udah banyak gitu kayak Hulu kayak ya mohon maaf kayak BTT yang nggak mungkin yang AOA yang nggak mungkin juga ini tuh kayaknya menjanjikan gitu cuman harganya itu tadi ya harganya masih masih nggak nggak terlalu bagus ya jadi masih perlu perbaikan lagi lah nah berikutnya aku langsung aja ke koin yang aku lihat tadi ya di ini tadi tuh aku agak-agak kaget ada satu koin yang ini tuh bener-bener nggak ngerti ya ini dipromo sama dipromo sama koinhan dia baru 77 dan niatnya gila banget sih menurut aku menurutku niatnya gila banget Oke langsung aja aku tadi udah pelajarin ya oke kita bisa lihat orang dulu kita lihat nama koinnya adalah token colonizer dia cuman supply nya cuma ada 21 supply dan holdernya ini belum 800 Oke berikutnya sorry kita buka websitenya dulu mana nggak website ya kita buka dulu kolomizer ini nama koinnya CLR CLR ada nggak coba kita cek dulu di koin market kayak sorry koin Giko ada nggak koin CLR ini jadi aku mau intro langsungan tadi ternyata belum ada belum ada di koin Giko ya guys Oke balik lagi ke sini hodernya baru segitu dan teman-teman harus tahu di koinhan itu aku agak kaget juga sih lihat websitenya tadi ya karena sebagai koin baru muncul mereka itu kayak apa ya oke kita cek dulu dari harga ya harganya itu udah 0,042 nggak masalah kau jadi eh koin colonizer ini adalah koin community ya dia bilang sudah ada di pancake web eh liquidity-nya dikunci selamanya dan di audit sama solidity finance meyakinkan banget menurut aku ya Nah yang kedua adalah ini websitenya websitenya tuh niat banget niat banget bikin website di pancake web juga udah ada bayangin dia baru launching sekarang tanggal 13 8 9 10 11 13 baru lima hari ordernya udah 8000 ini yang aku bikin kaget adalah ini mereka udah ada web udah ada YouTube nya dan dan aku nggak akan buka karena masih nanti-nanti aja sayangnya tipenya mereka tuh pakai Binance Smart Chain ya jadi dia pakai BSC rata-rata yang pakai BSC itu mungkin teman-teman udah tahu ya gimana kekuatannya nah dia udah pre-sale satu BNB itu cuman dapat Rp14.000 CLR koinnya sementara kalau pakai pancake web yang notabene pakai Binance Smart Chain satu BNB itu cuman dapat Rp12.000 aku akan buka smart contract dan inilah yang aku bikin kaget dalam roadmap mereka dalam roadmap mereka mereka akan nambahkan apa di akan nambahkan liquidity nya di Pancake Spapok itu udah umumlah stik satu stik dua mereka akan mulai listing dari koin Giku dan koin market cap oke yang ketiga mereka akan buyback koin CLR mereka itu baru sebanyak 50% dan kemudian dikumpulin dananya sama mereka dan kemudian di burn jadi 50% dari berapa 21 juta adalah tinggal 7 juta eh enggak tinggal berapa tuh 11 10 10 setengah 10 setengah juta akan di di burn gila gak tuh udah akan di burn bos ini baru stik tiga ya stik 4 ini yang bikin saya ngeri ngeri banget ngeri banget mereka akan nyoba listing di gate koin bitam Huobi dan Binance Oke ini menurut aku bakal bakal jadi booming ataukah bakalan jadi semacam apa ya semacam kayak eming-eming doang gitu jadi kalau ada koinnya udah niat masuk ke exchange gede menurut aku nggak main-main sih karena dari koinnya aja udah udah segini dan kayak kalau kita lihat program mereka mereka itu kita cek ke atas di program mereka tuh bener-bener eh apa mereka nggak pakai transition fee jadi pakai di apa di pancakes baby tuh mereka cuman paling lima nggak nyampe 20% lah 5-10% jadi menurut aku apakah ini bakalan calon to the moon juga bortet untuk dibeli nah kita cek dulu salin kemudian kita buka po koin sorry agak lama ya karena aku bener-bener kaget aja ada koin yang bener-bener berani nampakin diri bahwa mereka sanggup untuk listing di bayanan apakah ini bakalan calon to the moon juga aku kurang kurang paham tapi aku harap Iya jadi harganya yang mau harganya tuh lebih mengerikan daripada harganya apa daripada harganya si shibaino nah ini hari kelamaan dalam dalam satu hari aja mereka udah nyentuh 0,1 jadi menurut aku worth it untuk dibeli sih karena udah buy deep nih oke gitu aja jadi apakah koin kolonizer ini akan to the moon atau akan jadi scan kita tunggu aja karena dalam eh lima hari holder nya udah hampir 1000 holder oke cukup sekian dari saya jangan lupa share jangan lupa follow dan kalau bermanfaat jangan lupa di subscribe thank you ya